Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Jadi ceritanya malam ini kayaknya Aku udah keuangin ya Tapi apa boleh buat Karena Subscriber Teman-teman sudah pada teriak-teriak Ya Sabar, sabar teman-teman sabar Sebentar ya Tunggu sebentar aku tak ngambil rokok dulu Tunggu Nah sekarang sudah Udud Sudah nyaman teman-teman Ntar dulu teman-teman Takutnya keceblek aku Nah udahlah Ngorong sini sambil Ditemani suara Orong-ngorong Bukan jangkrik ya Bukan jangkrik tapi lorong-ngorong Jadi Aduh Di kesempatan malam hari ini Aku mau sharing-sharing Sharing-sharing dulu Semalam Aku udah upload video Tapi berhubung ketiduran Jadi tak publiknya pagi Karena ketiduran Kelantahan teman-teman Seperti itu Nah Di beberapa hari ini kan Lagi ada sedikit trouble lah Seperti itu ya Mohon dimaklumi Jadi Di grup whatsapp juga Slow response Minta tolong dimaklumin ya Aduh Minta tolong dimaklumin Sebentar Nah Kita Kasih tambahan Requestnya Ya Kita bahas yang sulit-sulit dulu ya Untuk yang mudah itu Nanti Menyusul atau menyambung Seperti itu Jadi gini teman-teman Banyak keluhan Banyak pertanyaan Ya Dari Teman-teman Murai batu Yang di konten sebelumnya itu Itu Balak Kaki pipih Ataupun Gepeng lebar ya Gepeng lebar ke depan Kanada Terus Dubur putih Ini kita mau bahas Ketiga-tiganya Karena ini termasuk burung yang Ekstra Ekstra Harus sabar Jadi gini teman-teman Di tiga Jenis burung ini Ini Sedikit kesalahan Bisa mengakibatkan Burung yang tadinya Sudah Mulai Ada perubahan Membaik Tapi bisa Langsung drop Bahkan burung jalan lapangan pun Itu bisa langsung Mandek Nah Ini kesalahannya apa Sebetulnya ya Jadi gini Untuk murai batu Dengan jenis Tiga jenis ini ya Tiga ciri-ciri kok Tiga jenis lah Dubur putih Murai balak Murai kaki pipih Ekor Keatas Lengkung keatas Ini tipikal burung Yang bisa dikategorikan Mirip sekali Dengan burung cuca hijau Bodibik Seperti itu teman-teman Kita ulas lagi Jadi Ternyata Kemarin Tak sarankan Tak sarankan Memang Dari beberapa Saranku itu Ada beberapa Yang memang Jadi Dan membaik Dan bisa dibilang Jadi Bisa digantang Ada yang memang Mulai membaik Tapi belum bisa digantang Dan ada yang memang Belum Sama sekali Bisa Dilombakan Seperti itu Ya Jadi Satu Kesalahan pertama Ataupun Bukan kesalahan Yang menyebabkan Burung ini Tidak mau Ataupun Lambat Satu Jadi Burung Dengan kategori Ciri-ciri Tiga Tadi Itu Jangan Sekali-kali Dipangkas Jangkriknya Itu yang Pertama Yang kedua Yang kedua Memang Wajib rutin Mandi Karena Dengan Mandi Dan Penempatan Suhu udara Yang Adem Dengan Dibantu Extra Fooding Jangkrik Yang Lost Itu Menjadi Istilahnya Mempercepat Pembentukan Power Burung tersebut Jadi Mau Buka Baru Jadi Mau Bunyi Jadi Mau Gacor Seperti itu Ya Kita Tidak Usah Ngomongin Buka Materi Dulu Karena Ini Burung Tipikal Seperti ini Burung Burung Memang Bandel Bandel Ada Dua Opsi Teman-teman Bisa Melakukan Yaitu Rawatan Bentuk Power Itu Memang Kalau Dipikir-pikir Ya 11 12 Dalam Artian 11 12 Satu Yaitu Rawatan Opsi Satu Itu Rawatan Bentuk Power Seperti Rawatan Pekerja Hasil Terbaiknya Itu Dia Kan Gacor Tapi Ngukluk Yang Pertama Otomatis Digantang Pun Rata-rata Ngukluk Bahkan No Respon Jadi Kayak Sambil Ngopang Ngopang Gak Apa Jadi Kayak Burung Ini Ketika Di Rumah Sudah Ngacor Bahkan Sudah Mulai Bongkar Materi Tapi Ketika Digantang Seperti Susah Sekali Ngefeknya Ataupun Berat Sekali Seperti Itu Opsi Yang Pertama Yang Kedua Burung Dilangsungkan Ataupun Perawatan Mandi Jemur Sauna Ini Agak Sulit Cuma Memang Bisa Dibilang Sulit Tapi Cepat Seperti Itu Sulit Tapi Cepat Dalam Artian Begini Apa ya Bisa Cepat Bongkar Materi Di Atas Gantangan Ya Itu kan Kesulitannya Paling Penjemuran Yang Extra Extra Penjemuran Karena Sulit Sekali Membangkitkan Faktor Faktor Dengan Faktor Yang Bertanaga Bukan Faktor Tarung Fisik Karena Kebanyakan Burung Ini Ketika Kita Jemur Porsi Lama Dia Lama Lama Itu Nyerang Lawan Jadi Tidak Mau Bunyi Seperti Itu Kayak Model Model Cuca Ijo Body Big Jadi Dia Itu Sulit Sekali Respon Saran Yang Terbaik Yaitu Memang Kalau Mau Cepat Itu Jemur Extra Jangkrik Full Extra Juga Dibantu Dengan Kroto Jadi Begini Pagi Jangkrik Mandi Setelah Mandi Berikan Kroto Jemur Semisah Rutin Seperti Itu Kita Soalnya Bukan Kesulitan Apa Ya Kalau Bongkar Materinya Itu Mudah Cuman Dia Tidak Mau Narung Sulit Sekali Narung Seperti Itu Bahkan Ada Yang Kebalikan Dia Mau Narung Sesekali Tapi Dia Sulit Banget Bongkar Materinya Jadi Semua Itu Ada Plus Minus Dan Kalau Saya Menyarankan Memang Kalau Yang Memang Ber Punya Kepentingan Pokok Dan Sibuk Ya Buat Rekan Semua Aja Itu Lebih Baik Di Power Dulu Power Dulu Yaitulah Tingkat Apa Ya Nilai Murai Batu Harga Harga Tinggi Ataupun Mahal Dari Kesabaran Dari Ekstra Fooding Dari Perawatan Mohon maaf Ya Bukan Cuman Ekstra Fooding Perawatan Jadi Seperti itu Teman Teman Lebih Baik Di Power Dulu Untuk Mandinya Gimana Yang Mandi Terserah Cuman Penempatannya Memang Adem Dulu Semoga Ini Bisa Berhasil Untuk Yang Bandel Banget Ataupun Tidak Mau Jalan Jalan Di Kantang Itu Tidak Mau Jalan Jadi Seperti Itu Di Power Dulu Seminggu Pastikan Mandinya Rutin Penempatannya Adem Nanti Di Next Time Itu Jangkrek Tetap Los Cuman Tetap Mandi Pagi Tidak Masalah Setelah Mandi Kasih Kerutuk Kasih Kerutuk Jemur Semisah Seperti Itu Insya Allah Nanti Ngeplay Udah Enak Udah Mau Bongkar Materi Dan Kalau Bisa Jangkrek Itu Karena Ini Gimana Burung Ini Itu Burung Burung Yang Ketika Kita Pressing Jemur Kencang Seperti Itu Dia Itu Larinya Itu Apa Ya Pengen Itu Ada Fisik Tidak Mau Bongkar Materi Tapi Kita Berusaha Buat Istilahnya Gimana Caranya Ataupun Gimana Cara Tidak Sepatnya Seperti Seperti Teman Teman Silahkan Dicoba Untuk Yang Burung Murung Murai Batu Dubur Putih Terus Kaki Pipi Terus Balak Intinya Bodi Bodi Yang Seperti Itu Coba Di Pressing Lagi Ataupun Dipush Lagi Seperti Itu Untuk Yang Bundel Tapi Kalau Yang Udah Mau Jalan Jangan Dikutin Tips Ini Karena Apa Nanti Dia Itu Trobel Lagi Mending Perlahan Untuk Murai Batu Itu Memang Harus Perlahan Nggak Bisa Seperti Se-instant Suca Ijo Seperti Itu Nanti Hasilnya Seperti Apa Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Biar Teman Teman Yang Lain Paham Juga Ikut Menyimak Seperti Itu Syukur Bisa Prestasi Pastinya Seperti Itu Ya Teman Tunggu Dicoba Sebenarnya Bukan Dicoba Saya Sudah Mempraktekkan Untuk Teman Teman Yang Memang Sudah Bisa Dibilang Sudah Lama Tetap Jangan Putus Asa Teman Teman Karena Semua Ada Alternatif Kita Uraikan Pelan Pelan Sebenarnya Ada Cara Yang Cepat Lagi Tapi Tunggu Dulu Pakai Cara Yang Agak Lambat Tapi Tidak Beresiko Seperti Ada Cara Yang Lebih Cepat Tapi Sedikit Ada Resiko Seperti Itu Dan Untuk Orang Kadang Apa Ya Teman-teman Itu Yang Nyimak Konten Saya Kadang Apa Yang Mereka Lihat Ditelan Ditelan Bulat Tanpa Pikir Panjang Bahkan Ada Yang Wah Ini Konten Ini Baru Saya Ikutin Wah Hasilnya Udah Membaik Udah Terbit Konten Baru Lagi Wah Ikutin Lagi Hasil Burung Pindah Sana Pindah Sini Gak Jadi 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 Ini Dikhususkan Untuk Yang Memang Agak Bandel Seperti Itu Ya Teman-teman Dan Juga Jangan Lupa Dibantu Like Di Nanti Kita Cerita Ngobrol Selamat Malam Selamat Beristirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh